Atas nama pemerintah provinsi Nusitenggara Timur, saya bersama Bapak Fiktor Laiskodat mengucapkan selamat hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 kepada seluruh lapisan masyarakat Nusitenggara Timur. Guru warga Nusitenggara Timur yang saya cintai dan saya banggakan mengawali bidato ini, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena hanya atas kasih dan anugerahnya, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan sebagai bangsa yang merdeka dan marilah kita bersama-sama dengan suasana hati penuh sukacita menyongsong peringatan hari bulan tahun Pemerdekaan Republik Indonesia ke-75 pada tanggal 17 Agustus 2020 besok. Atas nama pemerintah provinsi Nusitenggara Timur, saya bersama Bapak Fiktor Laiskodat mengucapkan selamat hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 kepada seluruh lapisan masyarakat Nusitenggara Timur. Semoga negara kesatu Republik Indonesia semakin pokok, maju, dan jaya. Perayaan peringatan hari pulang tahun Pemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun ini mengusung tema besar Indonesia Maju. Indonesia Maju merupakan cita-cita yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945 sebagai visi bangsa yang harus diperjuangkan dari waktu ke-waktu untuk menempatkan Indonesia terus berada dalam barisan ke depan kemajuan peradaban dunia. Oleh karena itu, perayaan kemerdekaan tahun ini bukan semata-mata bermakna historis simbolik, melainkan sebuah momentum bersejarah yang menginspirasi dan mendorong kita untuk bekerja lebih keras, mewujudkan kemajuan di masa depan. Sebagai bangsa perjuang, kita tidak pernah berhenti bertanggung demi memperoleh harkah dan martabat sebagai bangsa yang merdeka, yang sejajar, atau bahkan melebihi bangsa-bangsa yang lain. Kita harus yakin bahwa Indonesia adalah negara besar yang kini telah meningkat status sebagai negara berpendapat menengah ke atas oleh bangunia. Ini prestasi membanggakan, tetapi sekaligus camut yang menggenjot kita untuk bekerja keras meraih prestasi semakin tinggi. Bapak-Ibu, Saudara-saudara sekalian, seluruh masyarakat di setengah dan timur, di mana saja berada, para pendengar yang saya kasihi. Tahun ini, kita sedang berada dalam masa-masa yang sulit, karena pandemi coronavirus terdedeksi di Wuhan, China pada akhir Desember 2019, kini telah membabah ke seluruh dunia. Virus ini tidak hanya mengancam kesehatan keselamat manusia, tetapi juga sekaligus memukul sendi-sendi ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Sejak pandemi ini membabah di Indonesia, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota bersama TNI Polri, lembaga agama dan sosial yang terkait lainnya, telah bahu-membahu melakukan berbagai tindakan antisipatif dan pengendalian untuk menekan penyebaran virus ini bertransmisi lebih luas di pusat negara timur. Kebijakan pemakasan sosial dilakukan dengan kerja dari rumah atau walk from home yang dikombinasikan dengan sistemsif, belajar dari rumah atau learning from home, sosialisasi cara hidup sehat, cuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak visi, dan menghindari kerumunan masa. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota bersama TNI Polri serta pemangku kepentingan terkait selalu memprioritaskan dan memberikan perhatian serius terhadap penanganan COVID-19 di daerah ini, yang tentunya harus dikordinasi dan diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota tidak diperkenankan untuk mengambil kebijakan sepihak, apalagi pertentangan yang diperkenankan nasional agar penanganan COVID-19 dapat terfokus, terkoordinasi, dan terkenali. Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur kemudian mengambil langkah berani untuk membuka kegiatan di luar rumah lebih awal agar masyarakat dapat bekerja kembali sehingga roda ekonomi kembali berputar dan pemulihan ekonomi terjadi. Saya sadar bahwa ini adalah pilihan yang sulit dan berrecikuk, namun saya percaya masyarakat dapat cepat beradaptasi dengan tata antihidupan normal baru yaitu bekerja sambil waspada agar virus ini dapat dikendalikan. Langkah penyelamatan ini diambil karena pandemi ini tidak bisa kita prediksi kapan waktu berakhirnya. Hal lainnya tetap menjadi perhatian serius pemerintah saat ini yakni usaha mengatasi permasalahan gizi dengan menekan jumlah balitas tanti washing dan underweight melalui pemberian makanan tambahan atau PMT untuk ibu hamil. Kurang energi kronis atau KEK dan balitas KEK di 22 kabupaten kota. Pemerintah provinsi juga telah menetapkan 8 aksi konvergensi dengan 25 indikator komposit. Di antaranya terdiri dari indikator gizi spesifik dan sensitif yang digunakan untuk analisa penyebab stanting hingga tingkat desa. Termasuk peramatan anak-anak gizi buruk, imunisasi, air bersih, dan sanitasi, serta akses ke paul. Upaya-upaya ini cukup efektif menurunkan preferensi balitas stanting dari 35,4% pada tahun 2018 menjadi 30,1% pada tahun 2019 dan konsisten menurun menjadi 27,9% berdasarkan data stanting periode pertama bulan Februari tahun 2020. Namun ke depan masih diperlukan kerjasama antara pemerintah, pemangku kepentingan terkaitan masyarakat untuk penurunan yang lebih signifikan dan berkelanjutan. Parameter lain yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yakni mengurangi kasus kematian Ibu di NTT. Kasus kematian Ibu pada tahun 2019 terdata sebanyak 98 kasus dan mengalami penurunan 44 kasus dibanding tahun 2018 sebesar 142 kasus. Begitupun dengan kasus kematian Ibu pada tahun 2019 terdata dalam 222 kasus atau berkurang 90 kasus dibandingkan tahun 2018 sebesar 912 kasus. Bidang pendidikan Pemerintah Provinsi melalui Pemerintah Kabupaten Kota senantiasa berkepaya meningkat kekesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan pada tiap jendam pendidikan. Ia tergambar dari besaran angka partisipasi kasar atau APK dan angka partisipasi muri atau APM. Pada tahun 2019, realisasi APK masing-masing untuk tingkat pendidikan SD sebesar 99,45 persen, SMP 103,57 persen, dan SMA, SMK 92,33 persen. Sedangkan, realisasi APM untuk jendam pendidikan SD sebesar 83,87 persen, SMP 73,54 persen, dan SMA, SMK 63,51 persen. Selain itu, Pemerintah juga terus melakukan penantaran pendidikan SMK agar menjadi sumber inovasi untuk memproduksi tenaga kerja terampil yang relevan dengan pengembangan potensi daerah. Pemerintah mempersiapkan sekolah standar sebagai model pengembangan butuh dan daya saing SMA dan SMK secara nasional. Kedepan, untuk menjawab pantangan modernisasi dan penguasaan teknologi, pembangunan pendidikan Indonesia Tenggara Timur difokuskan untuk beberapa bidang, yakni pendidikan yang membentuk logika dan sains, pendidikan literasi seperti penguasaan bahasa Indonesia dan Inggris, membaca dan menulis terhadap pendidikan yang membentuk ketika dan budi berkerti. Gerakan hidup baru. Gerakan hidup baru ini dimanfaatkan oleh Dewan Pertimbangan Pusat di masa pendudukan Jepang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno untuk mewujudkan kehidupan baru bagi masyarakat Indonesia dengan cara membuang sikap lemah rakyat Indonesia pada masa penjajahan dan membentuk jati diri sebagai bangsa merdeka. Ada pun beberapa putih penoman gerakan hidup baru yang dapat kita adopsi untuk tatanan normal baru diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berkhidmat kepada tanah air, bersifat kesatria, berdisiplin terhadap diri, menghormati orang tua, terbiasa hidup bersih dan sehat lahir batin, berhemat, biar bekerja, cinta hidup pengetahuan, suka menanam dan mulai memuliakan kerja tangan. Apabila pada waktu lalu gerakan hidup baru berhasil diterapkan untuk meraih kemerdekaan dari kerjanya, maka saat ini, lewat tatanan normal baru, kita juga sedang berjuang untuk melawan pandemi, kemiskinan dan ketinggalan dengan bekerja produktif dan inovatif dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.